Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Pada video kali ini saya akan mencetak undangan nikah custom tema facebook Dengan printer Epson EcoTank L15150A3 Plus Saya cetak borderless atau tanpa tepi Oke Selanjutnya coba kita lihat Ini desainan undangan nikah tema facebook custom ya Ukurannya 4 Nanti saya cetak borderless atau tanpa tepi Kemarin ada error Printer saya tidak bisa mencetak borderless Karena ada peringatan layanan cetak tanpa tepi Sudah selesai atau habis Itu sudah saya ganti maintenance box Sudah bisa digunakan kembali Berarti tidak usah di resetter ya Oke kita setting Kita pakai bagai kertas ukurannya 4 Tanpa tepi kita centang Kertasnya kertas standar Dan kualitasnya juga standar Saya coba cetak 10 dulu ya Kita setting printernya dulu Dan kita siapkan kertasnya Saya memakai kertas BC Ciwi 150 gram ya Kita pasang Setikan printernya juga Kita setting A4 Kualitasnya standar Sudah terkoneksi ke printernya Coba kita lihat bagaimana hasilnya Hasilnya bagus atau tidak Sudah kelihatan itu Borderless atau tanpa tepi Jadi Kita tidak usah memotong Atau merapikan Tinggal kita lipat saja Menyingkat waktu juga Satu lembar Satu muka Sekitar 20 detik Atau 30 detik ya Hasilnya Bagus Masih layak Untuk dikonsumsi Untuk cetak undangan Walaupun kualitas standar Hebatnya printer ini Seperti itu Walaupun Banyak Digunatan Tetap masih Kualitas standarnya Masih bagus Tidak Harus Cetak Kualitas Hektak Kualitas tinggi Ini rencana Saya cetak Seribu lembar ya Berarti Seribu lembar Polak Balik Selamat menikmati Oke Kita lanjut Cetak baliknya Jangan lupa Di balik ya 180 derajat Biar nanti Pas di Cetak Bisa sesuai Polak Baliknya Oke Kita Pasang kertasnya Jangan sampai Kebalik Yang atas Bagian Bawah Oke Sudah Terkoneksi Dengan printernya Kita lihat Bagaimana Hasilnya Polak Polak Baliknya Presisi Atau Tidak Kita Nantikan Kita Tunggu Sampai Selesai Kita Coba Lipat Berarti Lipatnya Itu Atas Bewah Enak Langsung Dilipat Saja Tidak Perlu Dipotong Tepi Tepinya Tinggal Lipat Saja Printer Ini Sudah Saya Pakai Hampir Dua Tahun Dan Ini Sudah Saya Ganti Menggunakan Tinta Ad Paper Merek Diamond Bukan Lagi Tinta Ori Pigment Karena Saya Penasaran Jadi Saya Ganti Tinta Ad Paper Dan Juga Harganya Lebih Ringan Daripada Tinta Ori Tinta Ori Satu Bagat Itu Hampir Satu Juta Kalau Tinta Ad Paper Ini Cukup 500 Ribu Kurang Lebih Ringan Kan Untuk Hasilnya Antara Ad Paper Sama Ori Pigment Itu 11 12 12 Untuk Kepakatan Masih Pekat Di Ori Terutama Warnanya Hitam Saya Tidak Tahu Kalau Merek Lainnya Karena Ini Saya Menggunakan Merek Diamond Saya Juga Tidak Tahu Kalau Merek Lain Itu Pekat Mana Hitam Kemarin Kemarin Saya Coba Di Ad Paper Itu Warnanya Hitamnya Itu Agak Kecoklatan Tidak Tidak Bisa Hitam Mantul Kalau Di Kertas Kertas Yang Bisa Menyerat Tinta Itu Warnanya Hitamnya Mantul Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ini Bisa Bermanfaat Jangan Takut Mencoba Sukses Selalu Salam Percetakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa Pelan Bisa Bisa Pet Tail Tidak Top